Intro Halo Sobat Wendy Kali ini kita akan membahas mengenai pertanyaan dari bab sistem preproduksi Nah, pertanyaannya kali ini adalah mengenai spermatogenesis Pernyataan yang tidak sesuai dengan proses spermatogenesis adalah A. Satu sel spermatogenium menghasilkan 4 spermatosua fungsional B. Spermatosua bersifat haploid C. Spermatogenesis terjadi melalui pembelahan mitosis atau D. Spermatogenesis terjadi pada testis Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini, mari kita bahas secara singkat mengenai spermatogenesis Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma melalui pembelahan sel di tubulus seminiferus pada testis Pada spermatogenesis satu sel induk atau spermatogonia itu bersifat diploid menghasilkan 4 spermatosua yang bersifat haploid Nah, tahapan-tahapan spermatogenesis yang pertama adalah spermatogonia atau sel induk sperma yang sifatnya diploid ini mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosid primer Nah, ini masih tetap diploid Nah, spermatosid primer ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis tahap pertama yang menghasilkan 2 spermatosid sekunder yang bersifat haploid Nah, spermatosid sekunder kemudian akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua yang menghasilkan 2 spermatid Nah, ini juga sifatnya adalah haploid Nah, kemudian spermatid akan mengalami diferensiasi atau perkembangan menjadi spermatosoa Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan Pernyataan yang tidak sesuai yang tidak sesuai dengan proses spermatogenesis adalah Nah, ini kita lihat satu-satu opsi jawabannya yang pertama sel spermatogenium menghasilkan 4 spermatosoid fungsional ini adalah pernyataan yang benar jadi bukan pilihan yang tepat karena ini pernyataannya benar kemudian yang kedua spermatosoa itu bersifat haploid ini juga benar pernyataannya berdasarkan penjelasan singkat tadi spermatosoa memang bersifat haploid atau N kemudian spermatogenesis terjadi melalui pembelahan mitosis Nah, ini dia ini adalah pernyataan yang salah mengapa? karena spermatogenesis itu mengalami atau melalui proses pembelahan mitosis dan meiosis jadi ini jawaban yang tepat Nah, sebelum itu kita lihat dulu pilihan jawabannya terakhir yaitu spermatogenesis terjadi pada testis ini sudah jelas pernyataan yang benar Nah, dengan demikian pernyataannya tidak sesuai dengan proses spermatogenesis adalah C dimana spermatogenesis itu terjadi melalui pembelahan mitosis Nah, itu tadi penjelasan mengenai pertanyaan tersebut semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly tetap semangat belajar May you have a brainly day Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!